Gempa bumi ini gempa bumi yang fisik. Ada gempa bumi yang juga sangat bahaya. Gempa bumi maknawi. Disebutkan Syekh Minuthemim, gempa bumi apa itu? Yaitu gempa bumi yang kita hidup di zaman itu, zaman yang tauhid dan akidah kita dipertaruhkan. Banyak gelombang fitnah. Yang mengancam manusia dari imannya. Dari akidahnya, dari tauhidnya. Ini zilzal yang sangat bahaya. Gempa yang sangat membahayakan iman. Rahmanu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menyebutkan tentang gempa bumi dengan berbagai lafad. Di Al-Quran disebutkan berkali-kali. Kalau Allah sebutkan satu lafad, disebutkan berkali-kali. Maka itu menunjukkan apa? Pentingnya peringatan untuk manusia. Kadang disebutkan Rajfah atau Dakah. Disebutkan juga Sayhah. Disebutkan Zalzalah. Kemudian juga Zalzalah. Juga Ar-Rajifah. Ar-Rajifah. Juga Al-Khasif. Juga As-Sada. Dengan lafad yang begitu banyak. Dan ini mengingatkan kita akan apa? Bahayanya peringatan Allah. Dan itu semua terjadi. Ya, pasti ada maknanya. Ada hikmahnya. Nah, sebagaimana disebutkan Kalau dalam hal ini Allah menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran terkait dengan gempa, getaran yang sangat kuat, maka apa? Maka menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Mengingatkan manusia. Rahmi'ala Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan surat Az-Zalzalah. Goncangan yang kuat. Zalzalah. Zilzal. Bazarannya gempa bumi, Zilzal. Sampai Allah jadikan ayat khusus. Kenapa? Mengingatkan kepada manusia. Ini bukan main-main. Jangan dianggap fenomenal alam yang biar berlalu. Nanti akan kita lewati masa-masa sulitnya. Kita kembali lagi hidup seperti semula. Bukan sesempel itu. Yang Allah inginkan perubahan dari diri kita. Fa Allah berfirman Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akharajatil ardu afqalaha Ini syahidnya ada apa? Bumi itu digoncangkan. Alah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncak goncangnya bumi adalah hari kiamat. Itu gempa yang enggak pernah terbayang oleh manusia. Semuanya hancur. Bumi hancur. Retak. Sudah bukan longsor lagi. Sudah bukan rumah jatuh. Tapi bumi terbelah. Nah. Dan manusia berterbangan seperti kapas-kapas. Manusia berterbangan seperti sesuatu yang sangat ringan. enteng banget. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika allallahi yasir. Bagi Allah itu mudah semuanya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firmannya bahwasannya musibah ini itu karena apa? Ya. Wama asobakum min musibatun fil ardi wala fi anfasuhum illa fi kitabi min qabli anna bar'aha inna dhalika allallahi yasir. Tidaklah musibah yang terjadi di bumi. Musibah yang terjadi di bumi. Termasuk apa? Kembah bumi. Di bumi termasuk pada diri anda. Musibah yang anda alami tidaklah kecuali pasti sudah dicatat di mana? Di lawin mahfud. Dan itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fak musibah ini sudah dicatat. Ya. Harinya hari Senin jamnya sudah dicatat. Bulan Masahinya bulan November tahunnya 2022 siapa yang meninggal sudah dicatat. Siapa yang kena longsor sudah dicatat. Tertimpa bangunan sudah dicatat. Ya. Siapa yang selamat sudah dicatat. Siapa yang sukses dari musibah dan fitnah ini sudah dicatat. Siapa yang imannya tambah kuat ketika dicoba oleh Allah dengan gempa bumi sudah dicatat. Siapa yang imannya afkiran mengorbankan imannya karena dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjual imannya dan mereka menjual iman mereka dengan sedikit dari dunia sudah dicatat. Siapa-siapa. Ini juga dinamakan fitnah. Al-fitnah dinamakan fitnah li'annahu idha li'annaka idha fuitinta adzahad wal-fiddah fauqan nar za'dalam anu ini dinamakan fitnah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Anda kalau ingin coba ingin tahu emas murni dan perak murni bagaimana caranya diletakkan di atas api kalau diletakkan di atas api emasnya semakin berkilau peraknya semakin berkilau maka apa ini adalah emas yang murni kalau ternyata diletakkan di atas api cahayanya semakin redup berarti emasnya emas afkiran demikian pula orang yang dikasih cobaan sama Allah dengan musibah-musibah dia semakin sabar semakin kuat maka dia seperti permisalan emas yang murni semakin berkilau semakin bercahaya tapi kalau dia semakin jauh dari Allah dikasih cobaan sama Allah dia semakin redup 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 bahkan mati sudah hilang iman ini cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin melihat siapa yang seperti emas murni siapa yang jadi emas afkiran nah sebagaimana disebutkan dalam lisan al-arab al-ibnul mandhur definisi fitnah begitu pula syekh Abdul Qadir al-Jailani dia telah berwasiat yaa bunay maja'atka al-musibah lituh lika walakin litam tina sabrak wa imanat wahai anakku sesungguhnya musibah yang datang kepadamu tidaklah untuk mencelakakan dirimu tapi musibah itu datang kepadamu untuk menguji imanmu dan kesabaranmu untuk menguji imanmu dan kesebaranmu yaa bunay al-qadaru kasubu wasubu la ya'kulul maithah wahai anakku takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti binatang buas dan binatang buas tidaklah tidaklah makan bangkai demikian takdir buruk dari Allah tidaklah memilih orang yang hatinya sudah mati layaknya bangkai hati mati hati yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah memilih hati mereka hati yang sehat atau hati yang sehat kadang sakit kadang sehat lagi sakit lagi itu yang Allah peleh nah itu yang Allah peleh sebagaimana binatang buas yang dipeleh dagingnya segar-segar fa'allah memilih orang atau yang imannya ya sehat ataupun sehat kadang sakit subhanallah ini rahminah Allah jami'an mungkin kita disini semua gak bisa merasakan seperti mereka yang energi anjur sekali-kali coba anda kesana main kesana tidur dibawah tenda bersama mereka rasakan ini mati gempa yang mereka rasakan rasakan mereka tidur dibawah guyuran hujan dibawah tenda rasakan karpet mereka basah kena hujan rasakan diantara mereka terdengar suara batuk-batuk yang sangat banyak dari anak kecil sampai orang dewasa ya rasakan mereka pakaian pas-pasan rasakan mereka kesulitan air yang tadinya air melimpa ruah mereka wudu pun dari kolam ikan subhanallah anda diatas nekmat kalau nekmat ini gak disyukuri Allah akan rubah nekmat menjadi nekmah amarah murka Allah subhanahu wa ta'ala Allah gak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka kaum yang tadinya nyaman nekmat tapi karena nekmat itu tidak disyukuri Allah akan rubah kondisi kaum itu menjadi kondisi sebaliknya kondisi yang sudah sebaliknya kalau kita gak bertaubat dari kondisi kita sebelumnya Allah ya gak segera angkat musibah tersebut atau dibiarkan musibah tersebut ada sampai apa sampai mereka dihabiskan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi telah bersabda senantiasa Allah akan berikan cobaan kepada seorang mu'min mu'minah selalu berulang-ulang setelah musibah akan datang musibah yang lainnya setelah covid ada gempa nanti ada musibah yang lainnya terus sampai kapan ini musibah terjadi pada diri dia harta dia anak dia sampai kapan sampai menghadap Allah tanpa dosa itu maunya Allah subhanahu wa ta'ala